Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau ngembangin tutorial Itu cara menambah RAM di HP Infinix tanpa root Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia Cara menambah RAM di HP Infinix tanpa root Bagi sahabat untuk cara menambah RAM di HP Infinix tanpa melakukan rooting Kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store ya guys Bagi sahabat, jika sudah kita masuk ke aplikasi Play Store Kemudian kita telusuri aplikasi dan game disini ya guys ya Kemudian langkah selanjutnya kita ketikkan disini Swap RAM Nah jika sudah diketik Kemudian kita lalu cari saja ya guys ya Nah sahabat disini ada banyak sekali aplikasi penambah RAM ya guys ya Kita pilih yang no root aja ya guys ya Disini ada swap no root Nah kita pilih yang ini aja ya guys Kemudian kita pasang aplikasinya guys ya Nah sahabat sambil menunggu terdownloadnya aplikasi Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe ya guys ya Oke sekarang menginstal aplikasi ya guys ya Kita tunggu sebentar ya guys Oke aplikasi sudah terinstall ya guys ya Dan langkah selanjutnya lalu saja kita buka aplikasi ya guys ya Untuk menambahkan RAM di HP Infinity Kemudian disini ada use the apps apa ini saya gak tahu juga ya Karena bahasanya bahasa inggris ya guys ya Kemudian kita klik aja disini I agree ya guys ya Agree ya apa-apa itu gak tahu Yang penting di sebelah kanan tadi ya guys ya Nah sahabat jika sudah terbuka aplikasi swap no rootnya Disini ada swap sys Swap sys ini untuk menambahkan virtual RAM di HP Infinity ya guys ya Disini kamu bisa menambahkan 1GB, 2GB, 4GB, atau 8GB Bahkan bisa lebih ya guys ya Disini saya akan menambahkan ini sebagai contoh saja ya guys ya Disini saya akan menambahkan 100MB saja untuk RAMnya ya guys ya Kamu bisa menambahkan disini sampai beberapa GB ya guys ya Kamu bisa menambahkannya disini di swap sysnya ya guys ya Kemudian jika sudah kamu tambahkan 2GB, 4GB, atau terserah kamu dek Kemudian langkah selanjutnya disini kita create swap ya guys ya Nah sahabat disini ada keterangan when creating the swap file ya Kemudian disini klik saja yes ya guys ya Untuk melanjutkan Nah sahabat untuk swap file atau memori RAM virtualnya Sudah ditambahkan di HP Infinity guys Dan itu dia cara menambahkan RAM di HP Infinity tanpa Rode ya guys ya Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini